Intro Baiklah, sidang skor saya cabut dan kita lanjutkan sidang Jadi Habib Jafar, jadi ini ada penjelasan sedikit Jadi Onat ini sudah mengecewakan istrinya Baby Ya Dalam hal apapun, perhatian, tidak menghargai seorang istri Tapi ada pembelian dari suaminya, dia merasa tidak dihargai juga selama ini Silahkan gak apa-apa, mau bertanya-tanya silahkan Mungkin dari penuntut dulu dari JGF Habib, Habib Pertama, saya mau tanya ke Yang Mundia dulu deh Ini anda kok bisa menghakimi orang yang sedang ada masalah rumah tangganya? Iya maksudnya Yang Mulia Harusaha di KUA Harusaha di KUA Iya, harusaha di KUA Makanya bertanya Dikit, tahan dikit, tahan dikit Apa hukumnya Yang Mulia menyeriram seorang Habib? Jangan Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, soalnya saya diajarkan tuh Sebelum ngurusi orang lain, kita ngurusi diri sendiri yang mulia Bip, saya kan cuma ngikutin skenario ya, Obi Jangan berendah Mungkin Habib juga kurang yang mulia mengetahui tentang sistem peradilan kita ini Hei, anda jangan sok ngomong, anda sama aja juga Gak seorang Hakim tuh gak boleh pilih-pilih kasus Oh gitu Jadi, pisahkan kehidupan pribadi dengan profesionalitas dalam persidangan Ya Oh siap Silahkan, Jegel dulu silahkan mau tanya apa Ya baik, melihat kasus ini Onet sebagai suami, Bip Hobinya kan marah-marah Terus suka Ya gitu-gitu ngomong sama Baby Nah, sebagai istri Kira-kira Baby harus bersikap seperti apa? Kalian menurut saya ya Gak usah disamarkan Gak usah disamarkan Yang jauh juga langsung Habib Gak usah disamarkan Gak usah disamarkan Gak usah disamarkan Sebagai sasialis, saya mohon Habib adil Diam dulu anda, diam dulu Allah subhan'ah Wata'ala pernah berkumpulan Hai Nabi, apabila kamu mencerahkan istrimu Maka hendaklah kamu mencerahkan mereka pada waktu yang mereka dapat Atau yang wajar Iya Tolong, Bip Iya, itu kan menurut Islam Menurut Islam Menurut Islam Menurut Islam Nah, anda kan servernya beda nih Makanya saya agak aneh nih Tapi ya gak apa-apa yang mau Ini live rekan-rekan Tolong ditahan Ini bukan Youtube Oke TV live Iya Oh sudah, kalau gitu saya pulang aja Hei Pintunya lewat sana Jangan dong, dijawab dulu dong pertanyaannya Iya, Bip Kalau marah-marah terlalu Gimana, Bip Istrinya harusnya seperti apa? Iya, pertama Suami yang baik Itu adalah suami yang bersikap baik kepada keluarganya Baik istri ataupun anak Ya Begitu kata Nabi Muhammad Manusia terbaik itu Adalah manusia yang terbaik kepada keluarganya Dan aku yang paling baik kepada keluarga ku Itu buat onat yang mulia Karena kan ngambil kebaikan dari mana aja kan Iya Nah buat istrinya Tugas seorang istri kepada suami Itu adalah taat Untuk mencari ridonya suami Jadi kalau suami kurang-kurang ya disabarin Tapi kalau suami menyebabkan Dia menyuruh istri melakukan sesuatu yang melanggar Hukum Allah dan hukum Rasulnya Maka istri wajib tidak taat Makanya ketaatan istri kepada suami Itu terbatas Selama suaminya menyuruh sesuatu Yang tidak melanggar Aturan agama Dari Allah dan Rasulnya Nah kalau onat Sudah Apakah menggosok Baju saya yang itu direkam itu Wah kalau itu memang bagus itu Bentar Habib Kan ngasihnya ke onat Tapi yang sedih kok itu Nangis kok iya mulia Yang sedih kok Kenapa yang mulia Kenapa yang mulia Kenapa yang mulia Saya teringat Waktu hubungan saya dengan istrinya Regen Obrol 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 Ini Vivi dan live Bukan YouTube Apalagi YouTube Vindes Bukan Tapi kalau di Arab itu live itu live gitu ya Ini live Itu penyebutannya aja Penyebutannya aja Tapi misalnya, tapi kan ada yang bilang apapun juga suami perintahkan atau apapun juga keputusan suami, bukannya istri harus nurut dalam Islam. Ya itu, harus nurut sebatas kalau suaminya itu menyuruh sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tapi kalau bertentangan, maka suami harus tidak boleh menyuruh istri yang bertentangan dengan agamanya. Bahkan suami itu tidak boleh melarang istrinya untuk melakukan sesuatu-sesuatu yang sifatnya sunnah untuk seorang istri itu mendekatkan dirinya pada Tuhan. Jangan ke gua, kameranya gak usah ke gua, sana aja, sana aja ya. Tolong ya, tolong menghargai saya juga ya. Kecuali memang suaminya sudah berantakan banget ya. Saya tahu itu siapa Habib. Mohon maaf. Oke, acara kita akhirin sampai disini. Tidak ada banyak waktu ya, mulia. Nanti jatuh ya, mulia. Wow, sigap sekali. Oke, saya mau tahu dari sisi wanita. Boyen mungkin ada pertanyaan buat Habib. Habib, aku ingin bertanya. Siapa sebelum itu? Apa? Karena suara sana sidang ini mulai memanas. Saya kasih tebak-tebakan dulu. Apa ini? Kapa? Suara burung. Hah? Kapal-kapal-kapal. Kapal-kapal. 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 M gefragtest tentang suami istri ada tebak-tebakan suami ini. Tidak ada, belum siap. Suami apa yang paling canggih? Suami apa? Yang paling canggih. Apa itu? Suami pro 15 noted. Negara-negara apa yang semua isinya laki-laki gak ada perempuan? Apa itu? Enggak tahu, enggak tahu dah. Bangladesh. Oh, karena bang! 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 Itu lawakan tahun 93. Isteri-istri apa yang tidak melelahkan? Istri itu? Istri Rahat. Istri Rahat! Itu tahun berapa ya, mulia? 83. Tiga. Silahkan, Boyen. Habib, aku ingin bertanya. Iya, Boyen. Kan biasa rumah tangga ada tuh suami istri. Kadang-kadang suaminya di depan orang banyak, gak mau romantis. Ceweknya jatuh, matanya di mana? Agiran di rumah, kok lo kan kayak bayi? Dosa gak suaminya kayak gitu? Tuh. Iya, kalau depan orang suka ketus. Eh, di belakang suka bayi-bayain gitu. Kalau di rumah. Gimana, Habib? Jadi begini. Gak selesai kamu? Udah. Saya masukin lagi ke kandang ya. Jadi... Masa dimasukin ke kandang? Emang berapa itu kalau... Emang orang macer. Kalau sama kandang berapa emang? 150 ribu omit sama rumput. Oh, udah sama rumput ya? Bentar. Bentar. 190 ribu omit rumput. Kalau misalkan beli kandang sama rumputnya doang berapa? Gak mau diajak. Gak boleh begitu. Gak boleh begitu. Itu buat kurban misalnya gak? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Silakan, Habib. Iya, digak. Jadi kalau dalam Islam, istri itu salah satu kehormatan. Tuh. Bagi suaminya. Karena itu, jangan pernah seorang suami itu malu dengan istrinya. Seorang istri itu dalam Al-Quran dikatakan dia ada seperti kamu. Manusia biasa yang pasti ada kekurangan. Karena itu kamu harus menerima dia dengan segala kekurangannya. Karena kamu ditugaskan oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana ditugaskan oleh Allah itu menjadi pribadi yang berguna. Bukan menjadi pribadi yang sempurna. Jadi, ya apapun kekurangannya jangan, oh kalau di luar ah saya malu. Kalau di dalam rumah aja. Enggak. Samakan aja posisinya. Kecuali memang istrinya melakukan hal-hal yang memalukan di luar rumah. Dan yang paling memalukan itu kalau istri tidak menjalankan agama. Jadi baru tuh kemudian ditegur. Tapi kalau melakukan hal-hal yang tidak melanggar agama. Kita gak boleh malu justru. Kita harus menganggap inilah kehormatan saya. Apa yang perlu diatur, ya diatur. Dan jangan cuman bisa hanya ngatur. Jadi hubungan suami istri itu hubungan saling pasangan. Jadi kalau suaminya gak ingin ini dilakukan oleh istrinya. Dia harus jadi teladan bagi istrinya. Yang Mulia berhati gak Yang Mulia? Dia merenung. Dia merenung itu dia. Dia merenung. Yang Mulia. Oke mungkin Inger ada pertanyaan. Sedih. 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 Silahkan Inger. Mau minum dulu gak Yang Mulia? Boleh. Kalau ini tertekan sekali segmen ini Yang Mulia. Sestres banget. Sabar Yang Mulia. Kenain gelas tuh. Untuk diganti aman. Tenang aja. Masa sih? Silahkan Inger. Aku nih. kenapa aku tuh mau tanya sama Habib kalau misalnya nih istri lebih besar segalanya dari suami misalnya penghasilan penghasilan lebih besar terus follower juga lebih banyak terus gimana tuh ini kisah nyata ini kisah nyata ini kisah nyata tapi polisnya bagaimana penghasilan jadi kepala rumah saka istri yang lebih banyak bekerja nah itu gimana Habib jadi gini uang suami itu sebagian adalah uang istri karena salah satu kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah memberi nafkah di luar nafkah maka itu hak suami uang istri itu sepenuhnya hak istri tapi istri yang baik maka dia tahu bahwa investasi terbaiknya adalah suaminya sedekah terbesarnya adalah kepada suaminya jadi seharusnya seorang istri memberikan segala keberhasilannya itu utamanya kepada suaminya karena dia adalah kepala rumah tangga dia juga kehormatan bagi istrinya dan suami gak usah minder walaupun istrinya lebih berhasil Nabi Muhammad juga secara ekonomi istrinya itu lebih berhasil Sayyidah Hadijah tapi digunakan oleh Sayyidah Hadijah untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad tanpa kemudian Nabi Muhammad merasa minder justru Nabi Muhammad memanfaatkan itu untuk mengangkat derajat istrinya Sayyidah Hadijah dan kemudian mengangkat derajat keluarga tersebut jadi gak usah minder kalau istri penghasilannya followersnya atau apapun dari dia selama itu positif lebih dari kita boleh saya minta waktu sebentar saya saya harus merenung dulu pokok topik gak keliatan apa-apa ya basah 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 selanjutnya halo kita ngikut lagi dia saya mau score sidang dulu saya mau merenung sejenak oke baik yang boleh sidang skor saya cabut dan kita lanjutkan kembali baiklah eh kena Habib lah itu kena Habib itu eh sorry maaf tapi bentar saya mau nanya apa benar kamu mencintai aku ya sudah pasti aku mencintainu apa benar kamu serius padamu ya sudah pasti aku serius padamu kalau gitu sekarang aku minta bukti minta bukti apa kamu polisi memang benar aku serius padamu don't take too much mari coba buktikanlah ada tiga orang yang disini hakeho ini lagu siapa ini kok kayak pancay pondang barusan bukan ini anda kenapa anda kan penyanyi kok gak ikutan nyanyi saya menggap sidang ini serius ya kalau saya jelaskan musik haram halau halau kalau gitu ya ngatain orang lain dengan musik musik yang ngatang-ngatai yang tidak bayang-ngatai kamu tuh masih jadi pemain band ya masih emang kamu beneran bisa nyanyi masih bukannya kamu kalau nyanyi pakai autotune minus 1 minus 1 it's fine coba dong kita pengen dengar live dong mahal biarlah nyanyi biarlah ingat ku mencoba to the mic tuh bi 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 nasi goreng bi bukannya dirimu di hatiku keren ini harus nyanyi ya ya ini harus nyanyi ayo dirimu di hatiku belum apa udah begini aja yang terlalu lama biarlah biarlah ku mencoba oi 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 kita tuh mau ngetes lu nyanyi bukan lu lempar lu cuma dirimu dong bukan crowd control udah gitu fales lagi dirimu sudah 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 gini tadi kita membuka pertanyaan-pertanyaan untuk netizen silahkan bertanya kepada onat baby ataupun juga habib ya ini ada pertanyaan silahkan yang terpilih adalah ini dia pertanyaannya adalah tuh dari dafa wirayuda kapan nah ini berhubungan dengan tadi kapan comeback kayak konser kayak dulu lagi nih habib jafar nih onat 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 dia gak kebanyakan dia gak kebanyakan gini sama ngomongan kapan lagi kita dibaca konser kayak dulu lagi emang segala konsep sama ada satu orang ngomong terus ada ribuan yang lonton iya iya sama memang ibu manager kebetulan istri saya oh nanti ada 4 Juni Hummer Sonic 4 Juni 4 Mei Hummer Sonic 25 Avenged Sevenfold opening oh Avenged opening keren Onat sendiri, apa Ben? Oke, mudah-mudahan lancar ya Natya. Berkarya terus. Keluarga adalah segalanya. Dan keluarga adalah... Lanjutin, lanjutin. Maksudnya mau lanjutin. Keluarga adalah cemara. Keluarga cemara. Onat, lu pernah ada di acara live gak sih? Durasi, bro. Saya langsung kasih putusan sidang aja ya. Silahkan, mulia. Silahkan, mulia. Silahkan, mulia. Silahkan, mulia. Yang mulia, sabar. Yang mulia tolong bersifat adil, yang mulia. Yang mulia tolong, lihat bukti-bukti. Tidak ada yang mulia. Dia memang salah. Tapi beri kesempatan saya yang memperbaiki dia yang mulia. Baiklah. Ada yang bersalah pada kasus ini. Apakah Baby atau Onat. Saya sebutkan namanya ya. Siap banget rusul nih, siap banget rusul nih. Yang mulia. Yang bersalah, ada. Habib Java. Bukan, bukan, bukan. Sama ini. Ini saksi. Mulia dikit. Masih ada waktu dikit. Santai. Onat. Yang mulia. Objektif ya, yang mulia. Oke. Baby Onat. Yang bersalah adalah. Onatio Leonardo. Yes. Langsung. Terima kasih banyak. Kalian mulia. Hukum langsung aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Langsung kalau begitu. Langsung kalau begitu. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Mau ini yang mulia. Mau kursi listrik masih sempat gak? Masih masih sempat. Masih sempat. Masih sempat. Kami pakai ini. 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 Oke siap ya. Siap. 30 detik. Dari 30 aja kali. 30. 29. 30 detik. Siap. Oke oke. Satu, dua, tiga Terima kasih, anak-anak Jangan lupa saksikan banyak game ini Di tiap senyai sampai Jumat jam 9 malam Hanya di Nek Terima kasih, anak-anak Terima kasih, Pak Bibi Terima kasih Terima kasih